Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya di channel Al-Atanwa Oke teman-teman di video kali ini Al-Atanwa akan membagikan Sebuah video Bagaimana cara menghidupkan kren pedestal M-Klet 50 Nah disini buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara Like, komen, subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Agar supaya teman-teman selalu mendapat video-video terbaru dari saya Oke teman-teman disini kita langsung saja lihat bagaimana proses Menghidupkan kren pedestal M-Klet 40 ini teman-teman Nah disini teman-teman bisa melihat disini ada kunci kontak Atau switchnya Nah langkah pertama Kita on-kan kunci ini ke kanan Maka lampunya akan muncul seperti begini Di indikatornya ini Setelah lampunya mati Baru kita boleh menghidupkan dengan cara Kita menekan tombol disini Disini ada tombol Air starter Nah disini dia menggunakan angin starternya Nah jika kita mau menghidupkan kren ini Kita tinggal tekan saja tombol ini Engine start Disini ada tulis di tombol ini Engine start Nah disini kren M-Klet 40 ini menggunakan Angin jika kita mustad Nah setelah kita tekan Mesin engine nya akan hidup Nah setelah hidup kita mesti tunggu Angin nya Nah disini kita Bisa menggunakan tombol ini untuk RPM nya Teman-teman bisa melihat disini Ada tombol RPM Nah disini teman-teman bisa Tekan naik tombol ini RPM nya akan naik Nah disini teman-teman bisa melihat Ada Indikator RPM nya Dan disini Cara kerja kren pedestal M-Klet 40 ini Kita menggunakan RPM 2000 Nah jika Kurang dari 2000 Atau 1500 Kren tersebut ini Tidak bisa berfungsi teman-teman Nah disini teman-teman bisa melihat Kita tekan terus disini tombol RPM nya Sampai Sampai jarumnya ini Jarum yang merah ini Ke arah 20 atau 2000 Ini teman-teman Teman-teman bisa melihat ini Setelah RPM nya sampai di 2000 Kren ini Sudah bisa berfungsi teman-teman Dan juga Untuk switch nya Atau lock lock nya lain Disini juga Ada Untuk disini Ini lock swing Posisi sekarang ini Swing nya kita Lock Makanya posisi switch nya Ke arah on ini Jika kita Buka swing Lock swing nya Disini akan Posisi lock swing nya Ini akan ke Arah off Dan juga untuk Pergantian block Disini kita bisa Pilih dari switch ini Kalau untuk sekarang ini Kita menggunakan block Kecil teman-teman Atau auxiliary nya Disini teman-teman bisa melihat Ada disini Ada tulis auxiliary Auxiliary Jika kita menggunakan Main block atau block besar Kita bisa buka switch nya Kemari Teman-teman bisa melihat ini Disini kita bisa Menggunakan main block Atau block besar Jika kita menggunakan Block kecil Atau auxiliary Kita bisa putar kesini Disini ada tulis nya Teman-teman Auxiliary Main Dan untuk Tombol-tombol yang lain Sama seperti biasa Teman-teman Nah disini ada Tombol wiper Wiper depan Wiper atas Dan untuk Indikator nya Atau monitor nya Sekarang kan kita Menggunakan block kecil Atau auxiliary tadi Disini Di indikator ini Tertera untuk Load nya Radius nya Sama kapasitas nya Untuk block kecil Teman-teman Disini teman-teman Bisa melihat Disini load nya Radius Kapasitas nya Jika kita Menggunakan block besar Kita tinggal tekan Saja disini teman-teman Nah disini akan Berubah Untuk block besarnya Atau main nya Dan untuk block besar Sekarang kita Menggunakan Empat line Nah makanya disini Ada tertera disini Empat line Dan di radius nya Ada perubahan Dan kapasitas nya pun Ada perubahan juga Teman-teman Jika kita Pengen melihat Dua-duanya Tertera dalam Indikator Kita bisa Tekan ini Saja teman-teman Dual hook ini Disini akan Tertera semua Teman-teman Mind hook Sama auxiliary Ini Akan muncul Semua di monitor Teman-teman Nah jika kita Menggunakan Auxiliary Atau kita Pengen melihat Di monitor Ini tertera Cuman auxiliary nya Saja Kita bisa tekan Sini saja Teman-teman Auxiliary Oh disini Nah makanya Disini akan Muncul Untuk auxiliary Host nya Disini untuk auxiliary Kita menggunakan Satu line Disini Tertara satu line Juga teman-teman Nah Untuk cara pengoperasian Sama teman-teman Disini kita melihat Disini untuk Handle bomb Sama swing Jika kita dorong ke depan Bomb down Jika kita tarik ke atas Bomb up Jika kita Dorong ke kiri Swing kiri Dan jika kita Dorong ke kanan Swing kanan Disini teman-teman Bisa melihat Bomb lower Kedepan Bomb rise Bomb up Tarik Swing right Swing kanan Swing left Swing kiri Dan untuk Di handle Sebelah Kanan Teman-teman Disini Dia Satu handle Dua fungsi Fungsinya Untuk blok besar Sama blok kecil Jika kita Dorong ke depan Blok akan turun Jika kita tarik Ke belakang Blok akan naik Untuk kiri kanan Dia tidak ada Berfungsi teman-teman Disini teman-teman Bisa melihat Lower Rise Lower Rise Untuk Axelernya Lower Jika kita tarik Naik Axelernya Akan naik Disini teman-teman Bisa melihat Dan untuk Di pedal ini Ini pedal radio Teman-teman Jika ada yang Panggil kita Dari bawah Atau dari main deck Kita bisa menekan Ini teman-teman Dan Untuk Disini Kita bisa melihat Monitornya Atau layar Daripada kameranya Disini untuk Monitor Untuk Drum boom Disini untuk Monitor Untuk Drum main Atau Blok besar Sama Auxiliary Atau blok kecil Ini teman-teman Jadi kita bisa Kontrol dari sini Teman-teman Pergerakan Drum Block Atau Drum bomb Ini teman-teman Oke teman-teman Buat teman-teman Yang baru bergabung Di channel ini Jangan lupa Terus dukung Channel saya ini Dengan cara Like, Comment Subscribe Agar teman-teman Selalu dapat Video-video Terbaru dari saya Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Video saya ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih